Intro Islam itu sangat jelas ya Televisi adalah sarana Yang punya televisi macam-macam Yang ngisi pun tidak jaminan orang itu adalah akidahnya benar Dan tidak jaminan kalau orang itu alim Kesempatan saja Sisi lain Kemudian kemasyuran itu sendiri fitnah Kalau seandainya kita bisa berdakwah lalu sukses Lancar tanpa dikenal orang mungkin itu yang kita pilih Cuman kalau tidak dikenal Tidak ada yang mau kadang-kadang begitu kan Sehingga kita harus promosi Harus tampak sehingga ini tahu ini siapa Ini siapa Kalau seandainya dakwah itu Beres tanpa harus dikenal orang mungkin lebih enak itu Jadi itu yang kita pilih Cuman harus dikenal kita Kadang-kadang harus masuk televisi Setiap orangnya panjang kita jadi tidak Takut fitnah takut ini Bismillah saja sudah kan Itu fitnah Sekarang apa yang Anda sampaikan Itulah yang kita antisipasi Menuduh orang berzina Dosa atau tidak? Dosa Menuduh orang mencuri? Dosa Makanya jangan gampang menuduh Gara-gara orang masuk rumah kita Belum tentu dia mencuri Mencuri Tanya dulu Zina pun juga begitu Nuduh orang berzina Kalau tidak berdosa gede Nuduh orang melakukan bid'ah Juga lebih gede lagi Jangan gampang Tanyakan orang Cianjur Pasal ahli bid'ah semuanya Kan aneh Ulama dari dulu Ahli bid'ah semuanya Ini kan dia aneh Pasal ini Segitu banyaknya orang menuntut ilmu Kadang ada orang akhir zaman Kerjaannya suudan sama orang Itu bukan bagian Dan itu bukan Anda tidak perlu bergaul Dengan orang semacam itu Anda akan dikotori Bid'ah yang seluruhnya ada Melanggar Ada bid'ah yang sesungguhnya Cuma bukan langsung dipukul rata Ini bid'ah Ini bid'ah Sehingga ada orang mudah mencaci maki Itu bukan pendidikan kita Ilmu Anda bisa bertanya kepada yang bersangkutan Kalau Anda ingin Misalnya Anda mencurigai orang mencuri Baik Maka disini perlu dua hal Bagaimana caranya Anda Agar tahu dia pencuri yang sesungguhnya Anda tanya dia secara langsung Atau ada saksi yang jelas Dan setelah saksi harus ada Pembuktian kan Pembuktian Baik Kalau ada orang melakukan satu amalan Gimana orang luar mengatakan bid'ah Tanya dong dia Iya kan Kalau Anda punya Anda harus punya pembuktian dong Dan bukti Anda itu benar enggak Karena mungkin yang melakukan amalan Dia juga punya hojah Kan begitu Belum bertanya Dari luar mencaci maki Ente bid'ah Ini gak dibenarkan dalam Islam Nabi pun larang yang demikian itu Tapi bid'ah ada Ada bukan bid'ah Tapi mongkar Bukan bid'ah Misalnya Perkumpulan disitu Campur laki perempuan Misalnya ada majelis dikir Rami-rami Laki perempuan campur aduk Majelis dikirnya tetap benar Tapi campurnya yang tidak Benar Jadi perlu dibedakan Bukan berarti majelis dikir bid'ah Bukan itu salah Iya kan Jadi Jadi Percampurannya Perlu Anak-anak muda seperti Anda ini Harus pekah kepada yang demikian itu Satu sisi pekah Satu sisi jangan mudah ke bawah Anda bisa bertanya kepada yang bersangkutan Misalnya Apa yang Anda lihat dari saya Yang dikatakan oleh orang lain bid'ah Anda bertanya Buya kenapa Anda melakukan itu Bisa saja Bagi Anda dalam ilmu akan saya kasih tahu Begini 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 Sekarang bid'ah itu ada bid'ah belanan Bid'ah bulanan Bulan Rojab ada bid'ah Nanti bulan Syabban bid'ah Ramadan bid'ah terawih nanti Hari Raya bid'ah ini Bid'ah bulanan Ini gimana bid'ah bulanan ini Makanya Buya juga membuat Membuat penjelasan apa Sunnah bulanan Bulan Rojab itu apa Hanya Karena ada orang buat bid'ah bulanan Bid'ah tahunan Ini problem bukan itu Itu bukan ajaran kita Anda dengan ulama-ulama Ahli sunnah Walijamati Ash'ariyati Yang sudah tersebar ke penjuru dunia Itu menyakitkan Rusak Sampai saya terbuka Siapapun Yang merasa Berbeda Pendekan saya Saya terbuka Pintu rumah saya kebuka Media saya juga ada Kalau pengen diangkat di media Kita diskusi Kita buka Gak ada yang selama ini Ngingitkan Malingin dirusak Orang-orang dimushallah Orang-orang yang awam Bagi datang Assalamualaikum Saya pengen tanya Kan oke Direkam pun boleh Ilmiah Masalah ilmiah Anda belajar Saya juga belajar Ibaratnya Kan gitu loh Ibaratnya Tapi kalau menuduh Di balik layar itu Buya syirik Buya Yahya syirik Sufi syirik Itu lah Bagi saya itu biasa Saya gak pernah Orang lebih besar dari saya Dibilang seperti itu Imam Ali sendiri Imam Ali Dikatakan Kafir oleh orang khuarij Orang Imam Ali Menantu Rasulullah Yang diberi kabar gembira Masuk surga Dikatakan kafir Ali bin Abi Talib Sudah ada dari dulu Untuk model begitu itu Sampai Tidak mengatakan kafir Dibunuh Yang membunuh Imam Ali Siapa? Orang sholat di belakangnya Jenggot yang masih basah Menangis dalam sholatnya Ya baca Tapi sudah siap tomba Beragama itu Penting untuk ngerti Dengan ilmu Yang sesungguhnya Yang bunuh Imam Ali Adalah orang khuarij Orang muslim Yang berpegang kepada Al-Quran Penghafal Al-Quran Kalau baca Al-Quran Nangis Sholat di belakangnya Tata-tata Imam Ali keluar Langsung Jadi itu Benihnya sudah ada Jadi ada Imam Ali Ada Saidra Bakar Sitik Ada orang-orang ekstrim Juga ada Hati-hati Dikannya kebegian Sholat Cukup